Selanjutnya pemirsa PT Harum Energi TBK atau Emiten dengan kode saham HRUM kembali mengumumkan transaksi pembelian saham perusahaan nikel. Dalam keterbukan informasi di Bursa Efek Indonesia, anak usaha harum yakni PT Tanito Harum Nikel mengakuisisi 51% saham di PT Position milik Aquila Nikel PTILTD. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di news screen kali ini. Saksikan news screen setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan perbarui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa, saya Mangi Fera Chong, sampai jumpa. Transaksi pembelian saham perusahaan nikel telah dilakukan PT Harum Energi TBK atau Emiten HRUM. Sebanyak 24.287 saham PT Positions milik Aquila Nikel PTILTD diambil alih anak usaha harum yakni PT Tanito Harum Nikel. Jumlah saham tersebut setara dengan 51% dari modal yang ditempatkan dalam PT Positions dengan transaksi harga jual beli senilai 80,32 juta dolar Amerika. Dalam keterangannya, Direktur Utama Harum Energi Ray Antonio Gunara menyebutkan tujuan dari transaksi yang dilakukan oleh Harum adalah mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha di bidang pertambangan. Ada pun, PT Positions adalah perusahaan terbatas yang telah memiliki izin usaha pertambangan atau IUP untuk komoditas nikel. Sebelumnya, pada pertengahan Desember 2020, Emiten Tambang Batubara ini telah membeli sebanyak 39 juta saham nikel mines limited dengan harga jual beli sebesar 36,74 juta dolar Australia. sehingga pertanggal 15 Desember 2020, Harum memiliki 4,88% dari seluruh modal ditempatkan dalam Nickel Mines Limited. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!